Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali ke channel Ariswandi Kali ini kita akan berdekati pada saham salah satu perusahaan terbesar dan produknya sering digunakan oleh masyarakat yaitu PT Astra International yaitu produknya motor Honda Langkah pertama tentunya kita masuk di Bursa Efek Indonesia nanti setelah masuk kita fokus ke sini PT Bursa Efek Indonesia dan pilih perusahaan tercatat pilih profil perusahaan tercatat lalu klik Astra International kodenya itu ASI kita klik saja, cari nah, kalau di kondisi seperti ini kita bisa klik saja Astra International dia berdiri itu atau tercatat di Bursa sejak April 1990 ini kita lihat logonya Astra International perusahaan sejuta umat penggunanya kali ini kita PDKT aja sedikit ya nah, kita bisa lihat di sini bidang usahanya perdagangan umum perindustrian, subsektornya perusahaan holding, multisektor dan bisa kita lihat di sini direkturnya sangat banyak kenapa banyak? karena memang market cap-nya ini perusahaan Astra ini sekitar 200 terlaluan lebih bisa kita lihat di sini bahwa direktur utamanya atau biasa disebut dengan presiden direktur adalah Pak Dejoni Bunarto Dejonro cukup banyak sesunan direksinya dan ini bisa kita lihat sesunan lewan komisarisnya yang diketuai oleh Pak Presiden Komisarisnya Prijono Sugiyarto dan diikuti cukup banyak pengurus direktur dan bisa kita lihat komite auditnya ada Pak Rahmat Waluyanto diketuai Pak Rahmat Waluyanto dan di sini kita bisa lihat pemegang sahamnya jer di keop dan klimatikanya ini luar sekitar 50,11% diikuti dalam masyarakat lainnya masing-masing di bawah 5% sekitar 48,89% cukup banyak juga ya masyarakatnya dan di sini ada susunan direksinya juga sebagai pemegang saham dan di sini kita bisa lihat banyak sekali anak perusahaan PT Astra ini oh banyak sekali sekitar 33 kayaknya dan kita bisa lihat di sini dividennya tahun kemarin dia tidak memiliki dividen dan setiap tindakan yang tidak milik perusahaan pasti akan diimumkan di sini ayo langkah selanjutnya kita coba cek dulu saham asinya dan saham asinya dan market capnya berapa dan di sini bisa kita lihat harga per lembarnya itu sekitar 687 5 rupiah jadi kita perlu sekitar 600 ribu untuk membeli satu lotnya kan kolominal pembelian itu kan satu lot 100 lembar saham dan bisa kita lihat di sini PT National adalah Honda salah satu perusahaan Astra International Burger di bidang operation dengan produk sepilang motor dan kotor jadi teman-teman selain teman-teman bisa memanfaatkan produknya tentunya teman-teman juga bisa memiliki perusahaannya dengan cara membeli sahamnya angka pertama untuk membeli sahamnya ya buka dulu sekuritas sekuritas adalah perantara untuk membeli suatu saham perusahaan efek di Indonesia dan bisa kita lihat di sini kapitalisasi pasarnya 278,32 triliun wow sangat besar inilah perjalanannya kemarin itu pada saat pandemi dia sempat menyentuh di harga 3.800 dan coba kita sedikit mencari tahu siapa si sosok di presiden direkturnya ini adalah salah satu presiden direktur PT Astra Pak Johnny Hunarto lahir 2 Mei 1964 adalah presiden direktur internasional dia harus menjadi presiden direktur mendapatkan perusahaan rapat umur dengan saham tahun pada cukup banyak dia sekarang umurnya 57 tahun cukup tua ya teman-teman penting sekali memang untuk kita ketahui siapa sosok-sosok pengurus dari PT tersebut dan coba kita cari tahu siapa ini Prijono Sugiyoto berkewenangan presiden komisaris PT Astra atau TWK sejak tanggal 16 Jun menjabat sebagai presiden direktur persoan ini adalah sosok komisaris PT Astra oke teman-teman mungkin segitu saja videonya PDKT saham PT Astra International perusahaan sedita umat kalau teman-teman tertarik untuk investasi saham jangan lupa dekati dulu pedagukan pendekatan dan jangan sekaligus juga menggunakan dana yang besar kalau kita masih pemula gunakan dana yang betul-betul tidak digunakan atau biasa disebut uang dingin oke see you next video tambah kaya tambah sehat tambah pendekat tambah dekat tambah dekat see you bye-bye